Pasangan ini menurut pandangan kami adalah pasangan yang ideal ya. Pasangan ini menurut pandangan kami adalah pasangan yang ideal ya. Untuk Jakarta yang sudah dijadikan dan dideklarasikan sebagai kota global. Saya kira dua kandidat ini bukan kandidat yang kehidupannya lokal. Mereka semua juga sudah mengalami pendidikan di luar negeri dan dengan berbagai wawasan global yang mereka miliki. Insya Allah ini akan menjadi modal utama untuk memimpin Jakarta ini dengan sesuai tadi, menjadi kota global. Terus kita akan lakukan komunikasi, syukur-syukur kita juga akan terus bisa membangun koalisi bersama. Sebelumnya kan dari PKB bilang kalau pasangan Soeibul Aman ini blunder dan juga dari PKB menyebut bahwa ada kemungkinan PKB sama PDIP itu ngusung Pak Anies tapi tanpa menggandeng PKS. Semuanya kembali kepada Pak Anies sendiri ya kami sudah berusaha berikhtiar untuk membawa Pak Anies dengan pasangan Muhammad Soeibul Aman. Walaupun tadi memang kita berhadapan pada sebuah realitas bahwa ini belum bisa melangkah karena belum cukup kursinya. Oleh karena itu saya juga minta Pak Anies dan kita semua akan berikhtiar untuk mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu ini akan bisa berlayar. Bagaimana niat untuk mengubah konfigurasi Pak Soeibul Aman? Soalnya kan dari PKB sendiri menilai Soeibul Aman ini tuh cukup berbahaya dan bahkan bisa menghambat koalisi dengan yang lain itu menurut Pak Anies? Enggak ada bahaya-bahaya, semuanya aman soal. Dan siapa aja koalisi Jakarta? Ya koalisi Jakarta belum dengan siapa-siapa ini justru kita tawarkan pada partai-partai yang lain ya. Supaya pasangan ini bisa disupport dan didukung bersama. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualitas terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, tepercaya.